A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sungguh beruntung, orang-orang yang beriman, yaitu orang yang kusuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercelah. Tetapi barang siapa mencari dibalik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan sungguh beruntung, orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu, kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu, kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu, kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati. Kemudian, sungguh, kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh, kami telah menciptakan tujuh lapis langit di atas kamu. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu, menetap di bumi. Dan pasti kami, berkuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak. Dan sebagian dari buah-buahan itu, kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Dia Nuh berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdo'alah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka, seorang rosul dari kalangan mereka sendiri, yang berkata, Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan, dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah Dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila kamu telah mati, dan menjadi tanah, dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu. Jauh, jauh sekali dari kebenaran, apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Disanalah kita mati, dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain, hanyalah seorang laki-laki, yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Dia hut berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Dia Allah berfirman, tidak lama lagi, mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun, yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula, menangguhkannya. Kemudian, kami utus rosul-rosul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rosul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka, dengan sebagian yang lain, dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah, bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, dan bukti yang nyata. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka menustakan keduanya. Maka mereka menustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurot, agar mereka Bani Israel, mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa Putra Maryam bersama ibunya, sebagai suatu bukti yang nyata, bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan, dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, Agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya, sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira, bahwa kami memberikan harta, dan anak-anak kepada mereka itu, berarti bahwa, kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman, dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu, bahwa sesungguhnya mereka akan kembali, kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Tetapi, hati mereka orang-orang kafir itu, dalam kesesatan, dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan, banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan. Sehingga apabila kami timpakan siksaan, kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka. Seketika itu, mereka berteriak-teriak, meminta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak, meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh, Ayat-ayatku Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu. Tetapi kamu, selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri, dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran, pada waktu kamu bercakap-cakap, pada malam hari. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka? Apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad? Karena itu, mereka mengingkarinya. Atau mereka berkata, Orang itu Muhammad, gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka, membenci kebenaran. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Atau engkau Muhammad, meminta imbalan kepada mereka. Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik. Karena dia, pemberi riski yang terbaik. Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka, kepada jalan yang lurus. Dan sungguh, Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, benar-benar telah menyimpang jauh, dari jalan yang lurus. Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus menerus, terombang ambing, dalam kesesatan mereka. Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka. Tetapi mereka, tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan juga, tidak merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka, pintu azab yang sangat keras, seketika itu, mereka menjadi putus asa. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali, kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan, dan mengembang biakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah, kamu akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa, dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, Apakah betul, apabila kami telah mati, dan telah menjadi tanah, dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali. Sungguh, yang demikian ini, sudah dijanjikan kepada kami, dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng, orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi, dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh, dan yang memiliki ars yang agung. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya, sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu, akan membawa apa, mahluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu, akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah, dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan, yang mengetahui semua yang gaib, dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku, apa azab yang diancamkan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku, dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka, dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui, apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau, dari bisikan-bisikan syetan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, Ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan, yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangka kalah ditiup, maka tidak ada lagi, pertalian keluarga di antara mereka, pada hari itu, hari kiamat. Dan tidak pula, mereka saling bertanya, Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah, orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal, di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka, dalam keadaan muram, dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu, berbicara dengan aku. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya, kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari, atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu mengira, bahwa kami menciptakan kamu main-main, tanpa ada maksud, dan bahwa kamu, tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu. Maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu, tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, berilah ampunan, dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.